Pusat laporan dan analisis transaksi keuangan PPATK menemukan indikasi transaksi janggal yang diduga terkait dengan pebilu. PPATK menyatakan adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye. Besaran transaksi janggal tersebut mencapai triliunan rupiah. Selain itu, PPATK juga mengungkap adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal. Terkait tabu wadidih, PPATK telah mengajukan laporan ke KPU dan Bawasdu. Terima kasih telah menonton!